Warna seragam satuan pengamanan atau satpam yang semula berwarna biru dalam setahun terakhir berubah menjadi coklat. Perubahan warna pada seragam satpam ini sempat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, karena seragam satpam yang terlalu mirip dengan seragam polisi. Belakangan pun muncul kabar bahwa Kors Bayangkara akan kembali mengubah warna seragam satpam dari coklat menjadi krem. Rencananya seragam baru satpam tersebut akan diperkenalkan dan disosialisasikan pada peringatan put satpam pada 31 Januari mendatang. Seragam ini ada baju, ada cerana. Nah ini yang akan dikaji adalah baju, bajunya saja. Baju itu rencananya akan diganti warnanya lebih mudah dari baju anggota Polri. Aturan penggunaan seragam satpam akan diperjelas dalam peraturan Polri. Kini, perpol tersebut masih dalam kajian Kors Bayangkara. Terdapat sejumlah penyesuaian baru bagi satpam, seperti tanda kepangkatan berjenjang hingga batas umur bagi anggota satpam. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta